Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya beri contoh begini ada seorang kiai itu khusyuk betul gak mau berkawan sama perempuan cantik katanya takut biologisnya akumat takut sahwanya akumat kalau berteman orang jelek kan gak apa-apa gak minat apalagi orangnya merongos kukulan banyak terus tak ingetin sahwat yang gak pada tempatnya itu dosa tapi ngenyak orang juga dosa artinya dia menghindari perempuan cantik tapi dosa menghina ketika ada orang yang gak mau berteman orang kaya takutnya tamak gini-gini senengnya sama orang miskin ternyata apa? diperpudak disuruh micetin disuruh-suruh dosanya yang merpudak itu jadi intinya dalam semua lini kehidupan itu ada problem vekeh makanya kita harus pinter-pinter berteman orang kaya semoga kayanya untuk kebaikan berteman orang miskin supaya kita tahu itu melihat alumni UGM yang sukses kita bangga yang bikin masalah kita istighfar itu aja gampang kan artinya kiai juga sama kiai itu punya alumni yang jadi kiai alhamdulillah yang gak jadi kiai problem ya kita istighfar semua di semua kehidupan kita nah kata bapak ini bapak saya kalau pagi-pagi abdi kuresh itu ada orang nyunsewu orang miskin solatnya pas-pasan pakai celana pendek pagi-pagi rokok di warung bapak itu mesti bilang gini hak aku sengkiai rahmesti sebahagia itu sudah maruh gak punya uang ngutang itu nyingkrang bahagianya masya Allah itu kata bapak itu rohmannya Allah orang gak punya karya gak punya prestasi sebahagia itu jangan diganggu selama ini kita sebagai akademisi sebagai dosen juga ikut salah melahirkan satu paham bahagia itu kalau jadi dosen bahagia itu kalau jadi rektor jadi menteri sehingga orang itu gak kau berbahagia dengan kesehariannya padahal orang seperti itu sering misalnya ketemu orang nganggur itu wah gak harus jadi orang nganggur jadi menteri di kongkon presiden jadi pejabat esok kudungantor jadi orang biasa enak wajh turu-turu wajh ngopi-ngopi gitu intinya bahagia seperti ini gak usah dibatalkan biar aja tetap bahagia seperti itu karena kalau kamu jadi dosen yang ingin anda di UGM juga kamu gak mau jadi itu penting lola kebahagiaan itu penting jadi ini mbak Aida, mbak Haji semuanya harus dilatih lah bahagia itu dilatih syukur-syukur model wali ya terus sujud terus sungkem di Allah kalau gak model wali ya dilatih yang gampang-gampang saya teringat konflik itu dimulai dari tersinggung saya ulang lagi konflik itu dimulai dari tersinggung saya punya sekian khazanah tentang lola tersinggung saya berkali-kali cerita itu suatu saat Imam Syafi'i didatangi orang cium tangan terus hurman setelah itu orangnya menghujat dilaporkan sama santrinya itu orang yang tadi nyium kau diluar menghujat menghinanku Imam Syafi'i tertawa-tawa baguslah saya wibawa di depan saya gak berani enteng saja dia anggap enteng saja enggak kok wah itu khianat itu munafik alhamdulillah saya wibawa buktinya di depan saya tidak berani ini tip bu rektor kalau ada yang ngerasaini jenengan di luar alhamdulillah di depan saya gak berani jadi enteng saja di cerita ini lagi orang separuh dari kampung ini gak suka jenengan Imam Syafi'i karena kau terlalu menghujatkan hak baguslah kalau gak suka saya berarti gak ngutang saya yang masalah itu yang suka-suka itu bisik-bisik minta-minta jadi dia anggap enteng saja kalau anda sudah bisa ngelola konflik seperti itu ringan saja ada lagi ulama disuruh ke tetangganya setelah datang ke rumahnya ircik falah hajata lipik sudah kamu kembali saya gak butuh kamu setelah sampai rumah dipanggil lagi ya saya jadi butuh kamu silahkan ke rumah datang lagi sampai tiga kali dan setiap dari tiga itu ulama tadi senyum seneng tuas sekali akhirnya pemuda tadi tanya engkau saya bully saya kerjain kok tetap seneng ceria sampai tiga kali ayo datang ke rumah saya setelah sampai rumahnya sudah pulang aja saya gak butuh kamu setelah di rumah dipanggil lagi Pak Yai jadi acara di rumah saya setelah di rumahnya sudah saya gak butuh kamu pulang sampai tiga kali dan fikul lilmarroh di fitil kalmarroh di semua itu beliau senyum seneng menekmati setelah tanya ke rumah tadi kenapa engkau tetap senyum-senyum menekmati saya ini penghamba Allah sejati seneng saya sama ajarannya Allah disuruh menghormati tetangga kamu tetangga saya minta saya datang ya datang puas kamu nyuruh saya pulang ya saya pulang Alhamdulillah saya jadi hamba Allah yang baik ngikuti perintah Allah hormat tetangga sama kita di Indonesia gitu kalau anda gak sepaham dengan presiden atau dengan bupati perintah Allah itu hubungan dengan mereka baik cocok gak cocok harus baik itu perintah Allah jangan yang cocok jika kita membebek gak punya prinsip gak punya ideologi saya diudang disini kalau menuruti nafsu saya gak cocok mengkiai kok diatur-atur tapi perintah Allah disuruh menghormati kawan kata Rasulullah di suha hadis kebaikan tertinggi itu adalah berkawan baik sama teman bapaknya saya ini dekat sekali sama profesor Zeni Dahlan sehingga harus menghormati putrinya sepertinya wajib menghormati dosen UGM kalau gak dipecat tapi saya saya punya konstitusi sendiri jadi kalau kamu hidup kamu sudah bertautan dengan Allah semuanya indah kalau kamu iman sama Allah dan Rasul hormati tetangga kamu bukan pakai hukum sosial kalau baik saya baiki kalau enggak enggak berarti ada terdikti oleh makhluk terdiktilah oleh Allah SWT yang suruh supaya kita selalu baik Nabi mencontohkan ada tiga tetangga satu punya tiga hak yaitu dia muslim dia kerabat kamu dia tetangga kamu yang dua punya dua hak dia muslim dia tetangga kamu tapi tidak keluarga kamu yang satu punya satu hak dia tidak muslim tidak kerabat tapi itu tetangga kamu yaitu non muslim juga harus baik suatu saat Khulilur Rahman Ibrahim ditetamani orang Majusi umurnya 70 tahun cerita ini ada di Ikhya di Arisala Al-Qusyari ya meskipun ini tidak bidang Pak Munjid tapi referensinya saya sebut sebagai penghormatan pada UGM kamus kamus keren masa ngomong tanpa referensi itu nanti ini pasar gelap kata beliau kalau ada Kiai yang referensinya ada banyak kata beliau pasar gelap saya minta makan kali ini saja kata Khulilur Rahman Ibrahim kamu harus Islam dulu terus orang ini putus asa wala-wala itu sudah pulang setelah sekian meter sama Nabi Ibrahim sama Allah Nabi Ibrahim dikasih wahyu ya Ibrahim kamu tidak mau kasih makan orang itu meskipun hanya satu hari tidak karena dia masih kafir non muslim itu orang sudah umur 70 tahun tidak pernah kelaparan sayang Tuhan saja kasih makan kamu manusia tidak mau terus dipanggil akhirnya yang majusi sini tak kasih makan kenapa kamu rubah ditegur sama Tuhan karena kata Tuhan saya yang Tuhan saja yang di kafiri dia tak kasih makan kamu manusia kok ribet akhirnya dikasih makan jadi contoh-contoh muamalah kebangsaan beda agama itu cukup referensi kita cukup yang tidak cukup adalah pikiran kita yang sempit itu masalahnya pikiran kita orang Islam itu kepenak enak betul saya punya saudara punya keluarga saya tadi cerita Pak Kures itu hatarnya banyaknya bukan tapi bilang ke saya dah lah kita sama-sama wali syaratnya wali itu hanya dua dicintai banyak orang atau dihujat banyak orang kalau dihujat banyak orang itu ngilangi dosa Islam itu enak dicintai orang yang ibadah dirasani orang ngilangi apa dosa maka kamu jadi dosa tenang saja kalau mahasiswa senang energi kebaikan kalau tidak senang ngurangi dosa kan enak kan monggo jenang milih mana milih banyak pecinta apa banyak yang membenci tapi apapun itu terus kembali ke Pak Kures tadi yang semuanya dari semua itu adalah Allah SWT kalau kamu nyari ridha nya Allah enteng semua kan sudah enteng menyabari orang yang menyinggung itu ibadah tersinggung enggak marah itu ibadah jadi itulah yang harus kita late saya itu sering istihad ya bukan dengan makna yang mutlak istihad biasa saya ini termasuk yang susah diundang saya datang ke sini bukan sebagai UGM Bu Ofay itu putra dari Profesor Zaini jadi jangan GR Pak Muncit kalau saya diundang UGM terus Jumawan biasa aja biasanya bukan karena meremehkan UGM enggak memang memang ada aturannya kia itu kan yang jaga hatinya jangan-jangan diundang UGM mari takabur kan ya kita mikir kalau gak mau jangan-jangan takabur diundang kok gak mau kan ya mikir ini cerita Pak Kures ini kisah nyata saya itu pernah di terima kasih kia kecil kus maturun kus jenikan gak datang kan oh iya-iya kalau di dunia kia itu kia-kia kecil kan diundang acara-acara kecil ya kira-kira salam tempel erong atau sewulah kira-kira gitu kira-kira saya gak datang dia lakon dia lakon itu ya lakon-lakon dia yang disalami template yang dicium oh itu kalau jenikan datang saya mahjub saya tidak kangguh jadi dianggap uang 200 ribu itu dari saya ternyata menghadiri acara kecil itu gak solusi juga kalau kita kia besar datang ke acara kecil ini namanya menghentikan rezekinya yang kecil itu ibarat toko besar dekat kelontong kecil tapi kalau gak datang sombong betul selaki yang besar diundang yang kecil gak mau nah itu namanya istiahat istiahat itu satu pemikiran yang lihat tadi yang diceritakan Mas Haji tadi mau gak mau kita secara sosial itu berdebat sebaiknya kita ingin merakyat apa enggak kalau merakyat dengan tema-tema rakyat urusannya makan makan-makan mungkin kita gak jadi negara maji tapi kalau terlalu tema-tema besar jangan-jangan lupa ngasih makan ya sudah itu istiahat ini yang terakhir saya cerita perbedaan pendapat dulu Al-Haris Al-Muhasibi itu pernah punya ide ini temannya Imam Ahmad temannya Imam Syafi'i ya Imam Ahmad saya mau ngarang buku tentang menolak faham-faham muqtazilah faham-faham yang gak benar menurut Anda gimana jawabannya lucu jangan kenapa sebelum Anda membantah mereka meluruskan mereka pasti Anda cerita argumentasi mereka ketika cerita argumentasi mereka jangan-jangan mereka lebih tertarik argumentasinya muqtazilah daripada argumentasi Anda berarti Anda ikut menyebarkan kebiraan itu terus oh iya iya nah ini mohon maaf ini masih yang masih muda-muda misalnya rektorat bikin pengumuman ada gambar gambar yang seronok yang menarik terus ditulis kini jangan lihat ini bahaya orang lihat tulisan jangannya apa ngelihat gambarnya nah gak semua kebaikan disebarkan itu baik karena ini ada hitung-hitungannya saya sebagai ulama ahli sunnah misalnya tahu muqtazilah tahu yang lain-lain itu dari cerita ulama itu jangan-jangan ketika kita cerita bahaya NKRI misalnya kita ini mencintai RRI justru karena baca buku bahaya NKRI NKRI dalam ambang apa setelah baca terus tahu ekstremis tahu ini itu malah benci NKRI padahal kita ngarangnya demi persatuan NKRI tapi kita tahu problemnya dari nulis nah itu hal-hal yang memang dalam istihar dalam pemikiran itu makanya saya hanya cerita yang ada di kita karena ini ini keahlian yang memang saya diudang di sini jadi saya profesional saja jadi di bab-bab seperti itu memang kita pasti gamang berteman orang kecil katanya merakyat ternyata memperbudak enak kan misalnya Pak Munyid berteman kampungnya di Kebumen dosen UGM tinggal nyuruh minta mincitin kalau berteman rektor disuruh-suruh kan nah ternyata tidak merakyat senang berteman orang bisa disuruh gak sih ya berteman atasnya lah gak mau berteman atasnya katanya merakyat ternyata karena khasut karena gak jelas semua hidup ini gak jelas yang jelas hanya Allah SWT makanya menurut ilmu tasawuf itu kulillah sumadharhum fi khaudim ya labun sudah lah kembali ke Allah berteman orang kecil ya karena perintah Allah kalau karena perintah Allah pasti inginnya ikram memuliakan berteman orang besar juga karena perintah Allah supaya ada khasut supaya Indonesia ada keos yang tadi yang didahulkan Pak Kures imam yang dengan arti salah itu masih lebih baik ketimbang keos karena kalau keos lebih gak kebayang ya apapun itu cukup lah khazanah-khazanah Islam untuk mendidik kita sebagai orang yang menjaga kemedekaan menjaga ya terima kasih terima kasih